Pemirsa KPK memastikan menelusuri aliran dana desa kepada desa fiktif yang diduga menelan anggaran miliaran rupiah. Sebelumnya Menteri Keuangan menyebut penyaluran dana desa ke sejumlah desa yang diduga fiktif. Hal ini diungkap Ketua KPT Agus Raharjo terkait adanya dugaan desa fiktif penerima dana desa. Menurut Ketua KPK tengah berkoordinasi dengan aparat hukum dan kementerian terkait untuk menyelidiki aliran dana desa kepada desa fiktif. Sementara itu salah satu camat di Kabupaten Konawe menyebutkan jika salah satu desa mendapat dana desa meski tidak memiliki wilayah. Pihaknya menambahkan jika salah satu wilayah sempat diusulkan menjadi desa meski dalam perjalanannya menjadi kelurahan. Namun pengusulan desa tetap berjalan bahkan mendapat registrasi untuk pembentukan desa. Karena sudah dialihkan tanggung di Ipo juga namanya, registrasinya sendiri. Pasal WPI itu sudah tidak ada. Sejak saya belum jadi zaman, dari 2015 dipakai WPI di tanggung di Ipo. 2017. 2017 baru namanya sendiri. Kalau ada transfer, kemudian dulu yang mengusulkan siapa? Apa misalkan sekitar Pak Cama atau Bupatnya yang tidak tahu? Atau siapa? Kemudian setelah ditransfer, mestinya sudah ditransfer berapa tahun? Yang lalu ada tidak? Kalau yang lalu ada, mestinya kan dikembalikan ke kas negara kan? Bukan menjadi silba. Karena ini kan ada transfer dari pusat. Pak, tapi ini faktanya Pak... Pak, memang makanya kita perlu melakukan lebih ganti. Tapi faktanya Pak, ini dari temuan kami di lapangan juga bahwa ada 5,8 miliar yang sengaja diindotkan dari 2015 sampai 2018 di kas pemerintah daerah Kabupaten Konawe. Nah itu di sini dulu, kita kan baru info dari Anda sepihak. Tapi ini pernyataan dari Wakil Bupati? Sudah, Pak. Kita lihat, Pak. Terima kasih. Terima kasih.